Inilah salah satu langkah yang dilakukan Pores Tabes Surabaya dalam mengantisipasi penyebaran virus corona. Pada ruang pemeriksaan menggunakan sinar X-ray, Pores Tabes Surabaya juga menyediakan ruang untuk sterilisasi. Pada bagian ruang ini, dipasang alat untuk menyemprotan cairan desinfektan. Para pengunjung atau anggota kepolisian dan pegawai negeri sipil di lingkungan Pores Tabes Surabaya terlebih dahulu diwajibkan masuk melalui ruang sterilisasi. Setelah itu dilakukan penyemprotan cairan desinfektan menggunakan alat yang telah terpasang. Setelah keluar dari ruangan, petugas melakukan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan termogan. Pores Tabes Surabaya, Kompol Sandi Nugroho, menegaskan bahwa polisi akan berupaya maksimal untuk melindungi masyarakat dan anggota dari virus COVID-19, salah satu caranya dengan menyediakan ruang sterilisasi disinfektan. Harapannya apabila anggota atau masyarakat yang terpapar virus corona bisa luntur dengan cairan disinfektan yang dipasang di MAPO Resta Tabes Surabaya. Pasal keuangan-keuangan pasti akan di MAPO Resta Tabes Surabaya berusaha jajaran berupaya maksimal untuk bagaimana bisa melindungi masyarakat, terutama juga melindungi anggota dari bahaya tersebut. Salah satu upaya yang kita laksanakan adalah kita hari ini membuat tempat sterilisasi, di mana sterilisasi tersebut bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat yang hadir di MAPO Resta Tabes, sehingga sebelum nanti memasuki MAPO Resta Tabes sudah ada operasi sterilisasi. Sterilisasi akan terus dilakukan hingga kondisi Indonesia bebas dari wabah virus corona atau COVID-19. Dari Surabaya, Kristina Fajar melaporkan.